Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Soeketiran Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran di segala urusannya Di kesempatan kali ini, saya Mang Dayun akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Malam Satu Suruh Cerita ini ditulis oleh akun facebook bernama Sultan Diko Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Dan juga tekan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami Tentunya tak usah berlama-lama lagi Masuk saja, kita masuk ke ceritanya Palembang Gelubuk Linggau Biasanya jarak tempuh yang dibutuhkan sekitar 8 jam berjalanan bus Namun suami istri ini Nyatanya butuh waktu 3 jam untuk sampai gelubuk linggau Malam itu sekitar jam 7 malam Kedua telah menunggu bus di terminal 5 kota Palembang Namun sampai jam 10 malam Tidak ada bus yang datang Karena lama menunggu Akhirnya kedua suami istri itu memutuskan untuk pulang makan dulu ke rumahnya Loh, Bayu, Faridah Kok kalian pulang lagi? Tanya Mariam, Ibu Bayu Lama menunggu bus Masih juga tak kunjung tiba, Bu Sepertinya malam ini Tidak ada bus yang mudik kelebuk linggau Karena lapar, kami pulang dulu Ujar Bayu Namun tiba-tiba saja sebuah mobil travel Lewat di depan rumah mereka Dengan perasaan gembira Bayu dan Faridah langsung menghentikan mobil itu dan menaikinya Mereka pun segera berangkat ke kota Lubuk Linggau Mariam merasa sedikit aneh dengan mobil itu Karena tidak biasanya ada travel melewati jalan di depan rumahnya Karena merasa curiga Mariam berinisiatif untuk mencatat nomor polisi mobil itu Untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu pada anak dan menantunya Mobilnya mulai berjalan Tidak banyak penumpah Hanya ada sopir dan kenek yang duduk di depan Karena merasa lelah Akhirnya Bayu dan Faridah memilih untuk beristirahat dan tidur Di tengah perjalanan Faridah terbangun Tetak jantung terasa berdegup lebih kencang dari biasanya Tak kalah melihat sang kernet yang duduk di depan Sekujur tubuhnya berlumuran darah Faridah mencoba membangunkan Bayu Karena merasa takut yang teramat sangat Namun sang suami tak kunjung terjaga dari tidurnya Dia semakin ketakutan dengan situasi ini Setelah kejadian itu Tidak berapa lama sang sopir berkata pada Bayu Bahwasannya mobil telah sampai di kota Lubuklingau Kedua suami istri itu pun turun dari mobil Dan Bayu bertanya kepada sang sopir Berapa ongkosnya pak Sudah gak usah bayar Lagian tujuan kami Memang mau ke kota ini Jawab sopir travel itu Bayu memaksa untuk tetap membayar Namun sepertinya sang sopir memang tidak mau menerima uang darinya Baiklah kalau begitu pak Kami ucapkan terima kasih Ujar Bayu Setelah sampai di rumah Faridah menceritakan pria apa yang dialaminya Waktu di perjalanan tadi Jurus kemudian Bayu baru sadar ia merasa ada yang aneh Bagaimana mungkin Perjalanan 8 jam bisa ditempu dengan turun waktu 3 jam saja Padahal normalnya perjalanan Palembang Lubuklingau Membutuhkan waktu 8 jam Namun karena Bayu tidak ingin memikirkannya Ia kemudian mengabaikan peristiwa itu Yang penting saat ini mereka telah sampai dengan selamat Ya sudah tidak usah dipikirkan Yang penting kita sudah sampai di rumah kakek dengan selamat Ujar Bayu pada Faridah Iya mas Jawab Fadidah singkat Bayu kemudian menelpon Mariam ibunya Dan mengabarkan bahwa mereka sudah sampai ke rumah saudara sepupunya dengan selamat Mariam sedikit shock mendengar kabar itu Menurutnya ada yang ganjil dari peristiwa itu Karena merasa aneh dan berdasarkan Akhirnya yang menelpon temannya yang kebetulan anaknya adalah seorang polisi Bibi mencatat plat nomor mobil travel itu tidak Tanya Barry pada Mariam Kebetulan Bibi mencatatnya Tunggu sebentar ya Ujar Mariam Beruntung Mariam mencatatnya dan ia pun memberitahukan nomor polisi mobil travel tersebut Pada Barry Barry menceritakan bahwa mobil travel yang mengantarkan Bayu dan Faridah tadi Beberapa hari yang lalu mengalami kecelakaan fatal Dimana sang sopir dan semua penumpang meninggal dunia di tempat Karena terjun ke dalam jurang yang sangat curang Keesokan harinya barulah Bayu dan Faridah menuju desa sang kakak Wah rumahnya bagus ya mas Ujar Faridah pada Bayu suaminya Iya sayang mas minta maaf ya untuk sekarang hanya ini yang bisa mas memberikan padamu Ucap Bayu sambil memeluk Faridah yang tengah miltua Mas ngomong apa sih ini sudah lebih dari cukup mas buat aku selama kita bersama-sama aku tidak akan kehilangan kebahagiaan kok Faridah membalas pelukan suaminya Bayu adalah seorang penulis novel yang namanya sudah cukup terkena di galangan dunia kepenulisan Karyanya selalu mampu membuat pembacanya tergila-gila Namun berapa bulan terakhir ini Minat pembaca akan karyanya mulai sepi Bahkan hampir dilupakan oleh para fansnya Hal itu membuat ia merasa kesulitan Karena semua buku yang dicetak tidak laku lagi di pasaran Mungkin salah satu penyebabnya dikarenakan Kemunculan penulis-penulis baru yang mampu mengipnotis para pembaca dengan karya-karya Yang luar biasa dan lebih modern Faridah yang kini tengah miltua Tentunya untuk menyambut kelahiran sang buah hati Membutuhkan biaya yang tidak sedikit Apalagi ditambah keperluan hidup sehari-hari yang tidak mau tahu Harus selalu tercukupi Keadaan itu membuat bayi terpaksa harus menjual rumah Yang berada di kota Palemba Yang selama ini ditempati bersama istri tercinta Beruntung masih ada rumah warisan peninggalan dari almarhum ayahnya Mereka yang tadinya tinggal di provinsi Kini terpaksa harus pindah ke kabupaten Rumah kayu model kuno yang cukup besar Terdiri dari dua lantai Walaupun sudah cukup tua Namun karena kualitas terbaik Masih terlihat sangat kokoh Malam pertama Kedua dan ketiga Mereka lalui tanpa ada masalah apapun Semua terasa aman dan nyaman Keesokan harinya paginya masih samar-samar Bayu berpamitan kepada Farida untuk menemui saudara sepupunya Yang tinggal di desa sebelah Sayang Mas pergi dulu ya Kamu berani kan tinggal di rumah sendirian Tanya bayu kepada Farida Berani dong mas Kan di rumah Masa takut sih Yaudah mas pergi sana Nanti kesiangan loh Jawab Farida Bayu pun pergi ke rumah sepupunya Dan meninggalkan Farida seorang diri di rumah Sepeninggalan Bayu Farida merasa bosan hanya di rumah saja seorang diri Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke pasar tradisional Yang tidak begitu jauh dari rumah Pasar tampak sangat ramai Masyarakat berbondong-bondong pergi ke sana Beberapa pedagang juga menawarkan barang dagangan kepada Farida Neng silahkan dipilih Ini masih seger-seger Lihat bunga ini Baru dipetik dari pohonnya Ujar si pedagang sambil menunjukkan beberapa macam bunga Neng Lihat bayam ini Gemuk dan sehat Tambingnya juga Timbal si pedagang lainnya Farida sedikit bingung dengan tingkah para pedagang di pasar itu Karena hampir semua pedagangan yang ditawarkan Bukan kebutuhan sehari-hari yang ia cari Salah satu pedagang bunga melihat Farida seperti orang kebingungan Akhirnya bertanya Neng ini orang baru ya Ujarnya Betul bu Jawab Farida Oh pantas Ya sudah Biar saya bantu menyiapkan kebutuhan untuk nanti malam Ucap si pedagang itu lagi Kebutuhan nanti malam Emangnya nanti malam ada cara apa bu Tanya Farida heran Loh neng gimana Masa gak tau Nanti malam Malam satu suruh lu Jawab si pedagang Satu suruh Memang apa istimewanya bu Tanya Farida yang semakin kebingungan Tanya Farida yang semakin kebingungan Jadi Neng benar-benar tidak tau Memangnya Neng tinggal dimana Si pedagang nampaknya penasaran dengan Farida Saya tinggal di rumah keluarga Cebuana bu Saya memantu paling bungsu dari putranya yang bernama Bayu Jawab Farida seadanya Apakah kalian tinggal di rumah itu Dan kamu menantu dari keturunan terakhir keluarganya Wajah si pedagang itu seketika berubah bucat Seperti ketakutan Memangnya kenapa bu Apa ada yang aneh Tanya Farida makin bingung Tidak apa-apa Kalau aku boleh tanya Apakah putrimu meninggal setelah masuki usia akil balik Tanya perempuan setengah bayi itu lagi Dengan tergesa-gesa si perempuan setengah bayi menjual bunga itu Bergegas mengemasi barangnya dan pergi meninggalkan Farida Bagaimana wanita itu tahu Kalau putri pertama kami meninggal dunia setelah masuki usia akil balik Farida membatin Bu, tunggu Ucapan Farida terhenti tak kalah mengetahui bahwa perempuan setengah bayi itu Telah hilang dari pandangan mata Setelah merasa semua kebetulan telah dibeli Farida segera kembali ke rumah Di dalam hatinya masih merasa kebingungan Atas penuturan perempuan di pasar tadi Sesampainya di rumah Farida langsung menuju dapur Untuk mempersiapkan makan malam Satu persatu sayur yang dibelinya tadi Dikeluarkan dari kantung plastik untuk dicuci terlebih dahulu Sebelum dimasukkan ke dalam kulkas Farida tersentak kaget Tak kalah mendapati bermacam bunga dan daging Karena ia sangat yakin Bahwa barang-barang ini tidak pernah ia beli sebelumnya Farida mencoba untuk tetap tenang Dan berpikir positif Karena bukan tidak mungkin si pedagang salah memasukkan barang belanjaannya Atau bisa jadi tertukar dengan pembeli lainnya Hari semakin sore Bayu belum juga pulang Berkali-kali Farida menghubunginya Namun Nomor ponselnya tidak aktif Khawatir terjadi sesuatu terhadap sang suami membuat hatinya tak tenang Tiba-tiba terdengar suara petir menggelegar di atas langit Sepertinya akan terun hujan Sambaran petir yang bersahutan Ditambah lagi desa yang nampak sunyi membuat suasana menjadi mencekam Mas Kamu dimana? Jam segini belum juga pulang? Gumam Farida 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 terus saja berdiri di depan kaca yang menghadap ke halaman Berharap Bayu datang sebelum terun hujan Namun tiba-tiba saja indera penenggeran Farida Seolah menangkap suara seseorang sedang menembang di lantai atas Tidak bisa dibahami syairnya Karena bahasa yang dipakai semacam bahasa jawa kuno Sejurus kemudian Terdengar suara derap langkah kaki setengah diseret Menuruni tangga dari lantai dua menuju lantai dasar Farida penasaran Kemudian ia mulai mengamati keadaan sekitar lantai atas Terlebih lagi di bagian penghubung tingkat dua dan satu Farida bergeming Bolu kuduk meremah Hawa dingin mulai terasa menembus tulang belulah Bau anjir seperti aroma darah terasa sangat pekat menembus hidung Bola matanya kini tertuju ke arah tangga Namun lagi-lagi ia tidak menemukan apapun Jantung Farida terasa berdegup lebih kencang Turunapas memburu tidak beraturan Tat kalangin sejuk melintas menerpa wajahnya Sekilas bayangan hitam bergelebat menuju ke arah dapur Sebuah dercak darah Seperti telapak kaki berceceran sepanjang perjalanan menuju dapur Berat Suara benda jatuh yang datangnya dari arah dapur Piring-iriu piring pecah dan suara gaduh seperti orang yang sedang bertengkar Melemparkan semua perabotan yang terbuat dari keramik dan kaca Farida sudah tidak kuasa lagi menahan perasaan takut yang teramat sangat Tubuh jam bergetar begitu hebat Hingga terkulai lemas saat kalah melihat sebuah sosok perempuan tua Menjeringai menatap tajam karanya Siapa kamu? Hardik Farida di tengah kepanikan Perempuan tua itu hanya diam Ia tidak menjawab pertanyaan Farida Sekali serotan matanya yang tajam Menatap lekat ke arah perut Farida yang tengah buncit menantikan kelahiran sang buah hati Mau apa kamu? Kenapa menatap kamilanku seperti itu? Perempuan itu masih saja diam Tak bergembing dari singgah sana Tetapan matanya disertai senyuman yang menjeringai ke arah Farida Sejurus kemudian perempuan tua itu memudar dan terus memudar Hingga lenyap dari pandangan mata Astagfirullah Ujar Farida kaget Tenaganya lemas seolah tidak kuat lagi menopang tubuh Pandangan menjadi gelap Hingga akhirnya Farida terjatuh dan bingsan Tidak sadarkan diri Sementara itu di sisi lain Bayu yang sedang menempuh perjalanan pulang Setelah berkunjung ke rumah keluarga di desa sebelah Secara tidak sengaja Ia melihat sebuah dompet kulit Berwarna buah buah tergeletak di tengah jalan Ada perasaan ragu untuk mengambilnya Namun setelah dipikir-pikir apa salahnya Daripada ditemukan orang yang salah Ia pun akhirnya mengambil dompet tersebut Dan memeriksanya barangkali ada sesuatu Untuk mencari informasi tentang si pemilik Namun berhubung hari sudah mulai gelap Dan cuaca nampak menduk Sepertinya hujan akan turun Akhirnya bayu hanya mengambilnya saja Dan dimasukkan ke dalam sakut celananya Ia berniat telah sampai di rumah saja Barulah memeriksa dompet itu Untuk mencari informasi tentang si pemilik Namun saat bayu berjalan Memasuki persimpangan yang menuju ke desanya Ia seolah-olah merasakan ada sesuatu yang mengikuti Tapi saat menoleh ke belakang Ternyata tidak ada siapa-siapa Ah mungkin hanya perasaanku saja Bayu mencoba menepis pikirannya Bayu terus saja melanjutkan perjalanannya Kali ini ia sedikit mengabaikan hal-hal yang menurutnya Aneh dan tidak masuk akal Hari sudah mulai gelap Suara guntur bergemuruh di atas langit Gilat Petir bertebaran di atas langit-langit bumi Awan hitam dan tebal seolah memberi isyarat Bahwasannya akan turun hujan lebat Benar saja Tidak lama kemudian air turun membasahi bumi Diiringi tiupan angin yang sangat kencang Bayu mempercepatkan langkah Dan mulai mencari tempat berlindung Agar tidak basah Entah apa yang terjadi Secara tidak sadar Bayu merasakan ada keanehan Dalam perjalanan pulangnya kali ini Sebuah pondok kecil Bernuansa klasik yang terbuat dari Kayu berkualitas terbaik Menjadi tempat persinggaan Untuk berlindung Dari terpaan air hujan yang kian mengucur deras Saat memutuskan untuk bersilatur Romy Ke rumah saudara sepupunya Yang berbeda di desa sebelah tadi pagi Tidak didapatinya pondok semacam ini Tapi Bayu enggan memikirkan hal itu Yang penting saat ini Ia bisa berlindung dari air hujan Di luar banyak angin Bayu mulai merasakan kedinginan Ia berinisiatif mengentuk pintu rumah itu Untuk mencari sedikit kehangatan Namun saat Bayu mengayunkan tangannya Ingin mengetuk pintu tersebut Tiba-tiba terdengar suara sambutan Dari dalam pondok itu Masuklah Ujar pemilik suara dari dalam pondok itu Bayu terkejut mendengar suara sapaan itu Dari suara itu bisa disimpulkan Bahwa kehadiran suami Farida ini Sudah dinantikan oleh pemilik rumah Sedari awal Perlahan Bayu membukakan pintu rumah itu Kemudian dengan ekspresi bingung Ia masuk secara perlahan Jangan ragu Masuklah Ujar pemilik suara itu lagi Bayu hanya diam dan mengikuti Tita sang pemilik suara Yang belum juga menampakkan Wujudnya itu Duduklah Ujar suara itu lagi Seperti terhipnotis Lagi-lagi Bayu hanya mengikuti saja Sejurus kemudian Muncullah sosok perempuan Setengah bayah dari arah belakang Sambil membawakan segelas air minum Dari mana Dan mau kemana Malam-malam di tengah hujan begini Tanya perempuan setengah bayah itu Pada Bayu Bayu terperanjat dan mulai sadar Dari desa sebelah Ujar Bayu setengah gugup Dan ingin pulang ke rumah Sambungnya lagi Perempuan setengah bayah itu Menatap lekat-lekat Karena Bayu Suami Farida ini hanya diam Saat melihat perbuatannya Yang tengah mengamati Dari ujung kepala Hingga ujung kaki Aku tidak pernah melihatmu sebelumnya Apakah kamu orang baru? Tanya perempuan setengah bayah itu Pada Bayu Aku putra busuh Cibuana nek Jawab Bayu Cibuana Herdik perempuan setengah bayah itu Ia seolah terkejut Mendengar nama orang tua Bayu Ia nek Ujar Bayu lagi Seketika itu pula Kecemasan mulai terlihat dari Ekspresi wajah perempuan setengah bayah itu Kalau begitu Kamu segeralah tinggalkan rumah ini Aku tidak mau berurusan dengan keluarga itu Herdik perempuan setengah bayah itu Bayu terkejut mendengar penuturannya Yang merasa heran melihat perubahan sikap dari perempuan setengah bayah itu Benarkah begitu menakutkan nama orang tuanya di mata warga setempat? Memangnya ada apa nek? Tanya Bayu Ini malam satu suruh Segeralah pulang Kalau kamu tidak ingin menyesal sempur hidupmu Ujar perempuan itu dengan kalimat penuh penekanan Apakah ada yang aneh dengan malam ini? Tanya Bayu yang mulai penasaran Sebaiknya kamu segeralah pulang Suatu saat nanti Kamu akan mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi Imbu perempuan setengah bayah itu lagi Dengan ekspresi datar Perempuan setengah bayah itu pergi dari hadapan Bayu Nampaknya hujan mulai redah Walau dalam perasaan yang berkecamuk Bayu segera keluar dari rumah itu Dan melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Saat telah berada di luar rumah Bayu seolah melihat sorotan lampu motor dari kejauhan Yang searah dengannya Ia pun melambaikan tangan untuk membiri syarat Agar dapat menumpang Supaya lebih cepat sampai Motor pun berhenti dan Bayu menjadi penumpang pengendara kendaraan Beroda dua itu Kalau boleh tahu Sedang apa kamu di depan rumah itu Tanya si pengendara motor itu Tadi saat ingin pulang Hujan turun begitu deras Akhirnya aku memutuskan untuk beristirahat di sana Untuk berlindung Jawab Bayu Rumah itu sudah lama kosong Dan semua pengundinya sudah meninggal Hanya perempuan setengah bayang gila Asli menempatinya Itu pun hanya sekali saat malam satu suruh aja Ujar si pengendara motor tersebut Masuk tabang Pemilik asli rumah itu sudah jatuh lama meninggal dunia Dan hanya sekali dihuni oleh perempuan gila Tanya Bayu Iya Perempuan itu bernama Nek Cungut Orang-orang desa bilang ia sudah tidak waras Karena sering mengatakan bahwa suatu saat nanti Akan ada tragedi besar Yang sangat mengerikan di desa ini Hardik orang itu Bayu hanya diam Karena ia punya pemikiran yang berbeda Tentang perempuan setengah bayang Yang bernama Nek Cungut itu Eh Aku belum pernah melihatmu sebelumnya Kamu orang baru ya Tanya si pengendara motor itu pada Bayu Iya bang Pindahan dari kota Palembang Jawab Bayu Oh Pandas saja aku tidak pernah melihatmu selama ini Nama kamu siapa Tanya pengendara motor itu lagi Aku Bayu Aku Bayu Bang Ujar Bayu Perkenalkan Namaku Cik Sukir Panggil aja Mang Sukir Ujar Sukir pada Bayu Iya Mang Jawab Bayu singkat Stop stop Aku turun disini aja Mang Sambung Bayu lagi Sukir terkejut Tak kalah mengetahui bahwasannya Ia berhenti tepat di depan rumah keluarga Cik Buwana Konon katanya Ayah dari Cik Buwana ini adalah orang terkaya pada masanya dulu Entah apa yang terjadi Sehingga semua keluarga memilih meninggalkannya seorang diri Termasuk Mariam istrinya Yang saat itu sedang mengandung Bayu Sekarang setelah 20 tahun berlalu Rumah itu kembali didepati oleh Bayu Secara kebetulan Farida istrinya juga sedang mengandung Sukir bergidik bila mengingat kejadian di masa lalu Semua keturunan Cik Buwana yang berjenis kelamin perempuan meninggal dunia Telah memasuki usia kilbali Dengan tergesa-gesa Sukir berlalu Bahkan tanpa pamit terlebih dahulu Belum sempat Bayu mengucapkan terima kasih Tapi Sukir telah pergi terlebih dahulu Bayu heran sekenapa setiap warga setempat Menenggar nama Cik Buwana ayahnya Atau mengetahui bahwa ia tinggal di rumah peninggalan sang kakek Mereka berubah ekspresi menjadi tegang dan takut Ah tapi sudahlah Sebaiknya aku segera masuk rumah Gumam Bayu Bayu pun melangkahkan kakinya menuju rumah Berapa kali memanggil-manggil dan mengetuk-ngetuk pintu Tapi masih juga tidak mendapatkan jawaban dari Farida di dalam rumah Akhirnya ia menuju ke arah belakang dan mengintip lewat jendela Betapa terkejutnya Tak kalah mendapati sang istri tergeletak pinsan di arah dapur Tepatnya di dekat tangga menuju lantai atas Bayu kemudian mencari cara agar segera bisa masuk rumah Pandangannya menuju jendela dapur Mungkin ia akan melakukan sesuatu melalui jendela itu Setelah berusaha sekuat tenaga Akhirnya ia bisa masuk ke dalam rumah Dan segera membawa Farida ke dalam kamar Beruntung setelah dioleskan minyak angin Dan menepuk-nepuk lembut tipi Farida Akhirnya sang istri pun sadar Sayang Kamu kok tidur di dapur? Tanya Bayu pada Farida Mas Bayu Ucap Farida saat melihat Bayu Ia pun kemudian memeluknya dengan ekspresi ketakutan Mas kemana aja? Kepulangnya sudah larut malam Sambungnya lagi Tadi saat perjalanan pulang Mas diguih hujan Dan memilih berlindung di rumah warga Setelah reda baru melanjutkan perjalanan lagi Jelas Bayu Aku takut mas Ujar Farida Memang siapa yang terjadi? Tanya Bayu lagi Farida mengelar nafas berat Kejadian yang ia alami beberapa waktu Lalu sungguh di luar nalar Tadi aku mendengar suara aneh di dapur mas Kemudian aku melihat suara nenek parubaya Dan anehnya tiba-tiba ia menghilang begitu saja mas Jelas Farida Keanehan yang dialami Bayu dan Farida Sungguh di luar nalar manusia Jelas Ini tidak boleh dibiarkan Mereka harus mengungkap Tabir misteri yang penuh teka-teka itu Ada apa sebenarnya dengan malam satu suruh? Mengapa begitu menakutkan? Lantas rumah ini Rahasia besar apa yang tersimpan di dalamnya? Malam pun berlalu begitu lambah Hujan yang tadinya mulai redah Kini lebat kembali Tiupan angin kencang hampir saja Membuat listrik mati Cuaca sungguh tidak bersahabat Alam seolah memberi syarat Bahwasannya tidak lama lagi akan ada kejadian besar Sayang Kamu banyak lahan Sebaiknya harus banyak istirahat Ujar Bayu mengalirkan pembicaraan Kedua suami istri itu memutuskan untuk segera beristirahat Mengingat waktu sudah cukup larut Ditambah hujan yang tidak kunjung redah Semelir angin malam yang dingin Tentunya tidaklah baik untuk kesehatan Farida Apalagi saat ini Ia sedang ambil tua Namun saat keduanya tertidur pulas Tepat tengah malam Bayu seolah mendengar suara ceritan yang sangat menyayat hati Teriakan itu sangat memilukan Membuat bulu kuduknya merinding Rasa takut pun mulai datang menyeruap Suara ceritan itu seolah menembus dinding rumah dan kamar Dengan mata yang masih terpejam Bayu berusaha berkonsentrasi mencari celah di mana sumber suara itu berasal Sepertinya teriakan yang terdengar Bayu itu berasal dari sebelah selatan rumahnya Jam menunjukkan pukul 1 dini hari Suara itu masih saja terdengar jelas Bayu mencoba mengidip dari jendela kamarnya Tidak ada seorang pun di luar sana Bahkan terbilang sangat sepi Seperti di area pemakaman saja Mungkin semua orang telah tertidur dengan nyenyak Sehingga tak dapat mendengar suara ceritan itu Karena penasaran Bayu akhirnya beranjak dari tempat itu Dan berlahan berjalan menuju halaman rumah Sambil terus memasang tajam pendengarannya Malam itu sangat sepi Seolah olahnya dirinya saja yang menjadi makhluk nguni bumi Bayu terus berjalan ke arah selatan Ia terkesiap taut kalah menemukan jalan setapak Yang kiri dan kanannya hanya ditumbuhi ponjati Yang menculang tingginan dendam Sekitar satu kilometer Bayu menyusuri jalan setapak itu Sampai pada akhirnya Ia menemukan sebuah lembah Di lokasi tersebut Aura mesis terasa sangat pekat Dan ternyata Gang sempit yang dikelilingi ponjati ini Menuju ke sebuah telaga Sesekali cahaya kilatan petir menyambar Memberi penerangan dalam perjalanannya Bayu takjub melihat air telaga yang begitu jernih Di tengah-tengahnya terdapat bunga terata yang indah Karena sedang bermekaran Tiba-tiba ceritaan itu terdengar sayup Seperti orang minta tolong Bayu bergidik mendengarnya Namun rasa penasaran yang besar mengalahkan semuanya Bayu mengabaikan keindahan telaga itu Ia terus saja berjalan sambil mengedarkan bandangannya ke semua arah Di depan sana terdapat tanaman menjalar Yang seolah-olah menjadi penghubung dahan pohon sebelah kanan dan sebelah kiri Sehingga terlihat seperti gerbang Hujan rintik-rintik menemani di sepanjang jalan bayu Tembusan angin malam terasa sangat dingin Seolah menusuk tembus ketulah Burung gagak yang awalnya cuma satu Ini makin bertambah seolah menjambut kedatangannya Semakin dekat bayu menuju tumbuhan menjalar seperti gerbang itu Semakin banyak pula burung gagak berdebaran Namun anehnya hanya sekor saja yang mengeluarkan suara Sejenak bayu menghentikan langkah Suara cerita itu sudah tidak lagi terdengar Kebimbangan mulai memasuki alam pikirannya Ia bimbang Memilih kembali atau melanjutkan perjalanannya Namun belum sempat mengambil sikap untuk menentukan keputusan Tiba-tiba saja cerita itu kembali mengganggu pendengarannya Dengan yakin Bayu melanggahkan kakinya masuk gerbang tersebut Dan terus mengikuti suara jeritan itu Jantung bayu bertegup lebih kencah Saat kala samar-samar terdengar suara penempuan tertawa mengekeh Suara itu berasal tepat di belakangnya Sepertinya pemilik suara itu mengikuti setiap langkah kakinya Bayu tidak berani untuk menoleh ke belakang Dan tetap fokus dengan jalan yang hendak ia lalui Karena rasa penasaran Bayu akhirnya melirik ke samping Tetap jantung kia tak beraturan Teru nafas tersengal-sengal Lidah keluh tak mampu berusap kata Keringat dingin mengucur deras membasahi tubuh Tetkala melihat sesosok wanita berpakaian putih dengan rambut panjang terurai melayang Sambil tertawa mengekeh Sangat menyeramkan Pori-pori meremah Berindik sekujur tubuh Mental bayu kembali diuji Ternyata di sebelah kiri Terdapat sesosok pocong dengan lingkaran hitam di matanya Bakluk itu hanya dia menatap tajam seolah menembus jantung Sesekali ia menghilang dan muncul kembali di balik peponan berikutnya Sosok perempuan tadi sudah menghilang Dan hanya menyisakan tawa yang terdengar samar-samar Hanya ada pocong ini saja yang terus menyambangi di setiap langkah kakinya Bayu hampir pingsan Ternyata tidak jauh dari pocong itu Terdapat makhluk yang lebih menyeramkan Sosok lain ini Memiliki kulit hitam Tinggi besar Dan bola mata merah yang menyalah Bayu tidak bisa melihatnya dengan jelas Tapi ia yakin Bahwa itu adalah gendruo Makhluk menyeramkan ini Menggeram-geram dengan mata melotot penuh amarah Seketika itu pula Nyali bayu dibuat ciut olehnya Namun bayu melawan semua rasa takut yang ada Sepertinya Tekad suami Faridya ini sudah bulat Ia berkeinginan menguaktabir misteri yang berada di desa ini Hal itu terlihat dari caranya melawan rasa takut Dan memilih tidak memerdulikan sosok yang hari dalam perjalanannya Suara jeritan tadi Mulai terdengar jelas Sesekali pemilik suara berteriak minta tolong Bayu terkesiap Betapa terkejutnya Tak kalah mengetahui bahwa ia kembali lagi ke tempat telaga terata itu Ternyata jalan setapak pinggiran hutan ini Hanya berputar-putar mengelilingi saja Bayu terkejut saat melihat sosok yang sangat familiar di benaknya Seorang wanita parubaya Tengah bersemedi di tengah-tengah telaga yang dipenuhi oleh bunga terata itu Matanya terpejam seperti sedang bermeditasi penuh takzim Tidak lama bermunculan gelombong-gelombong kecil Dari dalam air mengelilinginya Secara mengejutkan Wanita parubaya itu membuka mata Dengan ratapan melotot hingga membulat Ia seolah-olah mengetahui bahwa ada seorang lain di sekitarnya Wanita parubaya itu kemudian keluar dari dalam telaga Pelan berjalan mengampiri daratan Ia seolah ingin mendekat ke arah Bayu Bayu terkejut hingga terperanjat Saat penyadari bahwa wanita itu adalah Nek Jungut Perempuan setengah bayah yang tadi sore Ia menumpang singgah di rumahnya Untuk berlindung dari terpaan air hujan Menurut penjelasan dari Mang Sukir Wanita ini tidak waras dan sangat misterius Ia hanya menampakkan diri saat malam satu suruh saja Seperti pada malam ini Tolong maafkan aku Nek Tiba-tiba terdengar suara lelaki setengah bayah memohon padanya Aku sudah memeringatkanmu Untuk menyiapkan tumbal gadis perawan yang baru masuk usia kil balik Tapi kamu malah melupakanku Izinkan aku menggantikannya dengan yang lain Jangan ambil nyawa cucuku Karena ia adalah garis keturunanku yang terakhir Ucap lelaki paru bayah itu Suara itu Kenapa aku seolah mengenal suara itu Ucap Bayu dalam hati Bayu mulai mencari tempat yang lebih tepat untuk melihat siapa sosok lelaki itu Hujan rintik-rintik masih saja membasahi bumi Sesekali kilatan petir memberi sedikit penerangan Hingga pada akhirnya cahayanya memberikan penambakan yang sangat jelas Dan Bayu bisa melihat dengan jelas Siapa lelaki setengah bayah itu Tidak Kau telah mengkhianatiku Cik Buana Hardik Nenek Jungud dengan suara keras Astagfirullah Bapak Gumam Bayu Terasa tersambar petir di sang hari Saat Bayu mengetahui bahwa ayahnya masih hidup dan menjadi abdis tia Nenek Jungud Ia membuat hati Bayu hancur Sampai saat ini ayahnya masih terus menerima siksaan Bahkan tubuhnya yang sangat kurus Hanya menyisakan kulit saja sebagai pelindung menutup tulang Bayu sangat terpukul Ternyata selama ini ia tidak mengetahui bahwa sang ayah masih hidup Lantas alasan apa Mariam ibunya Mengatakan bahwa bapaknya sudah meninggal dunia Sejak masih di dalam kandungan Kemudian Nenek Jungud mengampiri seorang gadis muda Yang terbaring lemah di atas batu besar yang selama ini menjadi singgah sananya Perempuan itu masih sangat muda Diperkirakan umurnya sekitar 15 tahun Itu berarti baru memasuki usia akil balik Nenek Jungud membelai lembut kedua pipi gadis itu Dengan kukunya yang panjang dan runcing Tiba-tiba Teriakan gadis kecil itu memilukan Rata panjang menyayat hati siapa saja yang mendengarnya Bayu merinding mendengar suara istri sewanita malang itu Bayu bergedik ngeri Saat kala belati berukuran besar milik Nenek Jungud Menusuk tubuh gadis kecil itu Kemudian darahnya ditampung dalam bejana berukuran kecil Ironisnya Ia meminum cairan merah itu Dan sebagiannya lagi ia teteskan ke matanya Selang beberapa menit Secara ajaib Nenek Jungud berubah menjadi sangat cantik Dan nampak mudah Seperti baru memasuki usia remaja Detak jantung bayu seolah bertukup lebih kencang Tubuhnya bergetar hebat Keringat dingin mengucur deras di kusur tubuh Bayu menggigau Ia berteriak-teriak di tengah kesunyian malam Farida terkejut dan berkali-kali membangunkan bayu dari tidurnya Mas, bangun mas, bangun Sentuhan itu membuat bayu terjaga seutunya Tubuh basah oleh keringat Tetak jantung bertukup tidak karuan Disertai deru napas yang tidak beraturan Astagfirullah Mas mimpi buruk Ucap bayu Nyebut mas Istighfar Ujar Farida Berkali-kali bayu Istighfar Menyebut nama Tuhan Ia berharap ini semuanya lah mimpi saja sebagai bunga tidur Atas mimpi buruk yang dialaminya malam ini Sedikit banyak bayu mulai menyadari kalimat yang diucapkan nenek jungut sore tadi padanya Perempuan itu berkata Bahwa cik buana ayahnya hanya hidup seorang diri Sedangkan Maria memilih pergi meninggalkannya Satu persatu kakak perempuan bayu meninggal dunia saat masuk usia kembali Dirasat bayu mengatakan Karena alasan itu pula sang ibu memilih pergi meninggalkan ayahnya seorang diri Bahkan ia rela merantau ke kota Palembang dalam keadaan hamil tua Tapi Lantas kenapa ibu mengizinkan aku pindah ke desa Dan menghuni rumah penuh misteri ini Bukankah hal itu malah berbahaya untuk keselamatan kami Bagaimana bila nanti Anakku sudah memasuki usia akil balik Pikir bayu Sayup-sayup bayu seolah mendengar suara seseorang memanggilnya Mas, mas bayu Panggil Farida Iya, iya sayang Jawab bayu terbata-bata Mas bayu kok ngelamun Tanya Farida Mimpi itu Mimpi itu seolah sangat nyata Ujar bayu Emangnya mas bayu mimpi apa Kok sampai gelisah begitu Ucap Farida Sulit untuk mas menceritakannya Mimpi itu terlalu rumit Dan berbelit-belit Ucap bayu Sepertinya bayu belum bisa melupakan mimpinya begitu saja Ibu Aku harus menghubunginya Dan bertanya tentang teka-teki ini Bayu segera mengambil ponselnya Dan menelpon mariam Mas Mau menelpon siapa Tanya Farida yang sedari tadi memperhatikan gelagat suaminya Mas mau menelpon ibu Ucap bayu Apa enggak besok aja mas Ini kan tengah malam Ibu pasti sudah tidur Ucap Farida Astagfirullah Hanya kalimat itu yang terucap dari mulut bayu Kecemasan itu membuatnya tidak sadar Bahwa saat ini jarum jam menunjukkan pukul 1 dini hari Itu hanya mimpi mas Jangan terlalu dipikirkan Hanya bunga tidur Sebaiknya kita segera tidur lagi ya Ujar Farida Bayu mengelah nafas panjang Mungkin ada benarnya apa yang dikatakan oleh Farida Ia terlalu berlebihan menyikapi mimpi Sehingga membuat jiwanya tak tenang Kedua suami istri itu akhirnya memputuskan Untuk melanjutkan waktu istirahat yang sempat tertunda Keesokan harinya karena penasaran Bayu menelpon mariam ibunya Namun sepertinya penjelasan dari sang ibu tidak membuatnya puas Akhirnya pada waktu siang menjelang sore Ia memutuskan pergi ke rumah nenek Jumut Dengan mengendarai motor milik Mang Sukir Untuk mencari tahu Siapa sebenarnya perempuan itu Sehingga bisa masuk ke dalam mimpinya Entah kenapa saat diperjalanan Bayu merasa seolah-olah habis menempuh perjalanan jauh Tubuh yang kelalahan Sehingga ia memutuskan untuk istirahat senang Kenapa aku lelah sekali Dan lagi pula Perasaan rumah nenek itu tidak sejauh ini Apa mungkin Apa mungkin aku tersesat Pikir Bayu Rupanya Bayu merasa ada yang aneh dari perjalanannya kali ini Entah mengapa hari sudah semakin sore Ia masih juga tak kunjung tiba di rumah nenek tersebut Jalan nampak sangat sepi Bahkan tak satupun makhluk hidup dicumpainya Sebuah batang pohon besar dan rindang menjadi peraduan Untuk beristirahat sejenak Beberapa waktu berlalu Saat dalam kebingungan memikirkan keganjilan itu Tiba-tiba Bayu seolah mendengar derap langkah kaki menghibas daunan kering Yang berasal dari arah belakangnya Bayu menolek arah sumber suara untuk mencari tahu ada apa di belakangnya Ternyata tidak ada siapapun Namun saat pandangannya kembali ke depan Indra penglihatannya melihat seorang nenek-nenek sedang menyeberangi jalan Sepertinya perempuan tua itu sangat lahan Karena memikuluk kayu bakar di pundaknya Karena kasihan Bayu memanggil nenek itu Berniat untuk menolongnya dan sekaligus bertanya Barangkali nenek ini mengetahui Keberadaan rumah nenek Jumut Ia pun mengampirinya Biar aku bantu nek Ujar Bayu Saat telah berada di dekat nenek itu Tanpa bicara sang nenek pun menuruni kayu yang ia bawa Dan Bayu bergegas mengambil kayu bakar ini dan meletakkannya di bagian depan motor Kalau boleh tahu rumah nenek dimana? Tanya Bayu Nenek itu diam saja saat Bayu bertanya tentang kediamannya Tetapi tangan nenek tersebut menunjukkan arah ujung jalan Bayu selalu mencari celah agar dapat melihat wajah nenek itu Tapi usahanya selalu saja gagal Karena selendang permohon itu menutupi semua bagian wajahnya Bayu terus saja berjalan lurus seperti apa yang ditunjukkan oleh nenek itu Setelah menempuh perjalanan cukup jauh Bayu bingung mengapa lama sekali sambanya Padahal waktu kemarin pas main ke rumah saudara sepupunya di desa tetangga Jalan ini tidak terlalu sepi dan rumah-rumah warga pun tidak terlalu jauh jaraknya Apakah masih jauh nek? Tanya Bayu lagi Nenek itu masih tetap tidak menjawab Seperti halnya tadi ia hanya menuju ke arah ujung jalan saja Benar tidak lama mereka sampai di sebuah desa Namun yang anehnya hanya ada beberapa rumah kecil saja Mungkin isinya hanya empat atau lima kepala keluarga saja Senja pun mulai berganti menjelang maghrib Mereka masih belum juga sampai Bayu pun bertanya kembali pada sang nenek Nek sudah sampai belum? Rumah nenek jauh sekali ya Lalu nenek itu menjawab Sudah dekat Maju saja sedikit lagi Di sana lalu rumah nenek Bayu kaget Tiba-tiba si nenek mengeluarkan suara tertawa cekikikan seperti kundilana Sangat menyeramkan Karena takut Bayu terus saja fokus menyetir dengan tetapan ke depan Tanpa menoleh ke arah si nenek yang berada di belakangnya Kita sudah sampai Ujar sang nenek Yang mana rumahnya nek? Ucapan Bayu terhenti tak kalah melihat ke arah sang nenek Dan ternyata perempuan itu sudah tidak ada lagi Seketika itu pula pandangannya berubah Tempat yang tadinya terlihat ada beberapa rumah warga Ternyata adalah lokasi kuburan yang sangat gelap sekali Sejurus kemudian nembusan semilirnya angin diringi aroma bunga melati yang sangat kuat Perempuan yang bayu tolong yang tadinya sesosok nenek tua Ini berubah menjadi cantik jelita Namun yang sangat mengerikan Mulutnya berlumuran darah seperti habis meminum cairan berwarna merah Bayu segera tancap gas Dan melajukan motornya dengan kencang Sepertinya ia mengurungkan niatnya untuk mencari keberadaan nenek jumut Bayu segera saja pergi ke rumah Mang Sukir untuk mengembalikan motornya Sampai di rumah Mang Sukir Ternyata beliau yang sedang tidak ditempat Bersama dengan itu juga Seorang perempuan yang diperkirakannya sebaya dengan Mariam ibunya Yang kebetulan adalah tetangga Mang Sukir memanggil Bayu Kamu Bayu kan Tanya ibu itu Bayu kaget karena ibu ini mengetahui namanya Gak usah bingung Ibu hanya ingin menyampaikan pesan Mang Sukir Ujar ibu itu lagi Ibu tersebut menceritakan bahwa Mang Sukir sedang pergi ke lubuk linggang Untuk waktu yang lumayan lama Ia berpesan selama kebergiannya Motor biarlah dulu bersama Bayu Oh baiklah bu Kalau demikian pesan beliau aku akan menjaga motor ini Ujar Bayu Kalau boleh tahu Nak Bayu dari mana sehingga pulangnya kemalaman Tanya ibu itu pada Bayu Perempuan bernama Wati ini Terkejut bukan main Mendengar penjelasan Bayu tentang apa yang baru saja dialaminya Apakah kamu tidak tahu Bahwa itu adalah tempat terlarang Untuk memasuki wilayah itu Tidak diperbolehkan memakai kendaraan Jika kamu kesana membawa kendaraan Bahkah kendaraanmu pasti ditempangi Dengan makhluk gaib yang ada di kuburan sana Ujar Wati Aku tidak tahu kalau ada larangan seperti itu Sore menjelam akri pada seorang nenek yang sedang menyeberangi jalan Aku kasian dengannya Lalu aku membantu dan mengantar sampai ke rumahnya Wati yang mendengar jawaban Bayu terlihat bingung dan kaget Bagaimana bisa seorang wanita berani sekali menumpangi orang yang tidak dikenal Wati juga mengatakan bahwa di daerah itu tidak boleh sembarangan berbicara Dengan orang asing atau apapun Tiba-tiba saja Wati menangis Sambil memeluk Bayu Ada apa bu? Kenapa ibu menangis? Tanya Bayu Aku baru saja teringat dengan anakku Ia meninggal karena mendapat halaman yang sama sepertimu Saat malam hari Ia mengendarai motor dan bertemu dengan nenek-nenek Ia memberikan tumpangan padanya Sampai tiba saatnya di kuburan terlarang itu Tiba-tiba saja motornya masuk ke liang kubur Dan ia dikubur hidup-hidup oleh makhluk gaib di sana Suamiku dan aku langsung saja mendatangi kuburan terlarang itu Lalu makhluk gaib itu mendatangi kami Dan bilang jika kamu ingin anakmu kembali Maka bayarlah dengan nyawa sendiri Dan keluarga Dan Bayu yang sedih Bingung Dan takut mendengar penjelasan ibu itu Langsung memotong pembicaraannya Lalu duduk terdiam mematung tanpa suara Dan segera berpamitan untuk pulang Di perjalanan Bayu masih memikirkan Apa yang diceritakan oleh Wati tadi Sebenarnya ia penasaran dengan kelanjutannya Tapi ia tak kuasa mendengar apa yang akan terjadi selanjutnya Saat di perjalanan tiba-tiba Farida menelpon dan bertanya Apakah ia baik-baik saja Bayu bingung Dan merasa aneh kenapa tiba-tiba istrinya bertanya seperti itu Jurus kemudian terdengar Farida menangis sangat kencang Bersama dengan itu juga Terdengar suara yang sangat mirip dengan nenek di kuburan tadi Langsung saja Bayu berteriak Mau apa nenek di rumah kami Jangan sakiti Farida Lalu nenek itu menjawab Jangan pulang ke rumah Kalau tidak Ia akan mengakhiri nyawa Farida Ancamannya Telepon pun langsung terputus Bayu langsung mempercepat laju kendaraan Semua yang menghalangi langsung diantamnya sampai-sampai hampir saja menabrak anak kecil Saat sudah sampai di rumah Bayu langsung berlari masuk dan mendobrak pintu dengan kencang Sampai seluruh tubuhnya sakit semua Akhirnya ia berhasil membukanya secara paksa Bayu mengendap-endap mencari keberadaan Farida Ia kemudian menuju lantai atas Saat satu persatu kakinya menaiki tangga Ia merasa seperti ada air yang menetes mengenai keningnya Dan ternyata Ada sepasang kaki yang bergelantungan Sebuah mayat mati secara digantung dengan pergelangan tangan mengucur darah seperti terkena silat Saat Bayu ingin mempastikan siapa sosok mayat tergantung ini Tiba-tiba saja ada orang yang mencekiknya dari belakang Ia tidak bisa melihat wajah Karena kewalahan Bayu berpura-pura seperti orang mati Dan orang itu pun melepas sekikannya Lalu orang itu berjalan ke bawah mayat itu Ia mengambil botol yang menjadi wadah untuk menampung darah yang menetes di maya Kemudian meminumnya Perlahan Bayu membukakan mata Jantungnya bertekup lebih kencang dari biasanya Teru nafas memburu Tidak perlu tak mampu berucap kata Mata melotot hingga membulat tak kalah melihat ternyata mayat itu adalah Bayu heran melihat temannya tewas mengenaskan dengan cara tergantung di rumahnya Apa yang telah terjadi? Siapa yang telah menghabisi Mang Sukir? Bayu membatin Jurus kemudian ia teringat dengan nasib istrinya Dimana Farida? Kumam Bayu Ia segera mencari keberadaan istrinya di sebuah sudut rumah Bayu terkejut bukan main Tak kalah melihat seorang perempuan paru bayat tengah berdiri di atas tangga Dengan membawa sebilah pelatih yang berlumuran darah di tangannya Bayu terdiam untuk beberapa saat Ia mencoba mengingat-ingat siapa perempuan bayat itu Wajahnya begitu familiar Firasatnya mengatakan bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya Akhirnya kamu datang juga Bayu Hardik perempuan paru itu Suara itu masih begitu melekat dalam pikiran Bayu Jurus kemudian ia baru menyadari bahwa perempuan itu adalah nenek jungun Orang bilang dia wanita tidak waras Ianya terlihat bila malam satu suruh saja Apa yang kau inginkan? Dimana istriku? Tanya Bayu dengan nada tinggi Tidak lama muncullah dua orang laki-laki bertubuh tinggi besar membawa Farida Istrimu akan aman bersama kami Asalkan kamu menyangkupi perseratannya aku minta Perempuan paru bayat itu kemudian menempelkan belatinya di pipi Farida Untuk mengancam Bayu Oke jangan sakiti Farida Katakan apa yang kau inginkan Aku akan menyangkupinya Yang penting jangan sakit istriku Tukas Bayu Peseratannya mudah Serahkan bayimu jika ia sudah lahir nanti Karena akan aku jadikan tumbal Tidak Kamu gila Bagaimana mungkin aku akan mengorbankan anakku Untuk perempuan iblis sepertimu Hardik Bayu gerak Ia kemudian menaiki tangga mengampiri perempuan tua itu Baik Jika itu yang kau inginkan Sepertinya perempuan itu tidak main-main Ia mengayunkan belatinya seakan hendak menikam perut Farida Namun Sebelum semua itu benar-benar terjadi Tiba-tiba terdengar suara riuh dari luar rumah Mendengar bayaknya warga yang datang Perempuan setengah bayak itu segera pergi Ia membawa serta Farida bersamanya Beruntung Bayu bergerak cepat Ia berlari dan melompat setinggi 2 meter Mendaratkan tendangan ledek di arah dua pria itu Hantamannya berhasil membuat mereka tersungkur Buru-buru dilepaskannya Farida Kemudian ia berlari menyelamatkan diri Mas Bayu Farida berlari mengampiri Bayu Ia memeluk suaminya itu dengan erat Bayu Bagaimana keadaan kalian? Tanya seorang perempuan yang datang bersama warga Ibu Bayu seolah tak percaya Ternyata orang yang datang menyelamatkan mereka Adalah Mariam ibunya Ia datang bersama beberapa warga dan seorang lelaki setengah bayak Yang berpakaian serba putih Sepertinya pria itu seorang ahli ibadah Syukurlah kalau kalian tidak apa-apa Ujar Mariam Warga yang hadir malam itu segera melapaskan Masukir Yang meninggal dengan cara digantung Darah di bagian perutnya masih bercucuran Higa menetes ke lantai Menyisakan bercak berwarna merah Faridah Bagaimana Masukir bisa berada di rumah kita? Tanya Bayu Ternyata sebelum Bayu pulang ke rumah Masukir tidak jadi pergi ke lubuk linggal Karena ketinggalan bus Datang ke rumahnya untuk mengambil kembali sepeda motor yang ia titipkan Namun saat sampai dan ingin mengetuk pintu Ia mendengar suara teriakan Faridah di dalam rumah Tanpa berkirpanca lagi Masukir segera masuk Karena semua pintu terkunci dari dalam Akhirnya ia mendobrak jendela Dan berhasil masuk Saat sampai di dalam Masukir melihat Faridah yang ketakutan sedang bersembunyi di balik lemari Faridah Apa yang sedang terjadi? Tanya Bang Sukir Sukir Kau telah lancang menceritakan semua tentangku kepada Bayu Kebetulan kamu berada di sini Aku tidak harus repot-repot pencarimu Terdengar suara seorang perempuan dari lantai atas Sukir bergeming tak kalah mengetahui bahwa pemilik suara itu adalah Nenek Jumu Perempuan setengah bayi yang diduga adalah orang gila Ini berada di rumah Bayu yang sedang memburu Faridah Ia mencoba memberi perlawanan Namun ternyata perempuan tua itu tidak sendirian Dua orang laki-laki bertubuh tinggi langsung mengajarnya dengan brutal Hingga akhirnya ia tewas karena ditikam dengan pisau Kemudian Sukir diseret dan digantung Perempuan tua itu mengambil darahnya untuk diminum Seketika itu pula Wajahnya kembali menjadi muda dan cantik Namun bukanlah darah Sukir yang menjadi tujuannya Ia menginginkan buah hati Faridah yang masih didalam kandungan Agar bisa menyempurnakan ilmunya Jadi perempuan itu meminum darah mang Sukir? Tanya bayi pada Faridah Iya Dia menjadi lebih muda dan cantik setelah meminumnya Pungkas Faridah Astagfirullah Siapa sebenarnya perempuan itu? Kenapa dia minum darah? Tutur bayi Perempuan tua itu menganut ilmu hitam Sudah banyak yang menjadi korbannya Salah satunya adalah ayahmu Ungkap Maria Bayu terkejut mendengar penuturan ibunya Jika memang demikian Berarti sedikit banyak yang mengetahui tentang nenek jemut ini Apa maksud ibu berkata begitu? Tanya bayi penasaran Maria menggelar nafas maja Kemudian berkata Ceritanya panjang Ayahmu adalah gembaran yang tidak patut dicontoh Ia menginginkan kaya dengan cara yang instan Hingga suatu hari bertemu dengan nenek jemut Perempuan itu mengatakan pada ayahmu Bahwa ia bisa membantu Asalkan menyangkupi semua persyaratannya Hidup kami seketika berubah menjadi kaya raya Terpandang dan disegani Puncaknya Ternyata itu semua hasil pesukian Setiap malam satu suruh Perempuan itu menginginkan tumbang Hingga akhirnya kedua kakak perempuanmu Yang menjadi korbannya Mereka mati dengan cara yang tidak wajar Setelah memasuki usia kil balik Keduanya mengembuskan nafas terakhir saat sedang tidur Semua bagian tubuhnya membiru Setelah kematian kedua kakakmu Ibu memilih pulang ke Palembang bersamamu Ia masih di dalam kandungan Setelah ibu pergi Apa yang terjadi pada ayah? Tanya Bayu Setelah kalian pulang ke Palembang Cibuana lama tidak terlihat Hingga suatu hari Sukiria sedang mengojek dan melintas di depan rumah ini Menciumba busuk yang menyengat Ia sangat yakin Jika bau tidak sedap itu berasal dari dalam rumah Kami akhirnya sepakat untuk mengecek Dan mencari sumbernya Dan ternyata Cibuana mengalami nasib yang serupa Dengan kedua saudaramu Ia ditemukan meninggal dalam keadaan membusuk Jelas Haji Abdullah Sekarang sudah waktunya untuk menghentikan semua ini Tambahnya lagi Apa maksud Iwa Haji Dengan mengatakan secara sudah waktunya Untuk mengetikan semua ini Tanya Bayu Dua hari lagi malam satu suruh Perempuan iblis itu pasti akan datang Untuk mencari tumbal berikutnya Targetnya adalah keturunan Cibuana Karena janji yang sudah terikat Jelas Haji Abdullah Apa yang harus aku lakukan Haji Tanya Bayu pada Haji Abdullah Saya akan mengatakannya Jika waktunya telah tiba Sampai disini pembicaraan mereka terhenti Sesuai waktu yang telah dinanti-nanti Dua hari kemudian Tepat pada malam satu suruh Hampir setiap lorong dan persimpangan jalan Terdapat janur Kegiatan ini diyakini bisa menghilangkan kesialan Seperti gegal panet Atau semacam lainnya Sementara itu di kediaman Bayu Haji Abdullah dan beberapa santrinya Tengah mengadakan acara yasinan bersama Pada malam ini juga Dukun beranak memprediksi Bahwa Farida akan melahirkan Itu berarti Bukan tidak mungkin anak yang dilahirkannya Menjadi incaran nenek Jumbo Bayu Sebaiknya kamu ambil air wudhu Dan lakukan sholat malam Untuk menghindari kecemasan di hati Bayu Haji Abdullah menyarankannya Untuk melakukan sholat malam Sekaligus mensusikan diri Dari hadas besar maupun kecil Sesuai perintah Jumbo Bayu segera mengambil wudhu Dan melaksanakan sholat di sepertiga malam Setelah semuanya selesai Benar saja Anda tanda bahwa Farida akan segera melahirkan Mulai terlihat Dia meringis-ringis karena menandasak sakit Di bagian perutnya Bikmina sang dukun Beranak bersama Mariam Dengan sibuk mengurus persalinan Anak kedua Bayu dan Farida Sejurus kemudian Suara tangisan bayi Seolah memecahkan kehenian malam Tepat pukul 12 di malam Satu suruh Seorang bayi mungil Berjeri sekelamin perempuan Terlahir ke bumi Diminah Diminah Saya ke belakang dulu Untuk mencuci tangan Dan membersihkan hari-hari Sebelum nanti dikuburkan Ujar Mariam Sebagai ibu mertua Ia juga membantu persalinan Anak kedua menantunya itu Iya Mariam Jawab Minah singkat Ia kemudian mengendong bayi mungil itu Untuk segera dibersihkan Bagaimana bu Tanya Bayu yang baru saja selesai Melaksanakan sholat malam Tak kalah berpapasan Dengan Mariam ibunya Bayinya lahir dengan selamat Anaknya perempuan Jawab Mariam diiringi senyum Penuh kebahagiaan Bayu mengelera pas lega Mendengar suara tangisan itu Ia tidak enti-entinya Mengucapkan kalimat syukur Atas anugerah yang Tuhan berikan padanya Namun Tiba-tiba saja Terdengar Farida berteriak isteris Bayu segera bergegas menuju kamar Untuk memastikan apa yang sedang terjadi Farida ada apa Tanya Bayu Bayu kita mas Bayu Jawab Farida sembari menuju ke arah jendela Terlihat daun jendela yang bergerak Buka tutup Sepertinya seseorang yang mengambil bayi itu Kabur lewat jendela Sementara di sekitarnya Terdapat Bimina yang tampak kaku Dengan mata yang melotot Disertai lidah kelutak mamu Berucap kata Bayu mengabaikan semua kejadian Dan di kamar persalinan itu Dia kemudian bergegas keluar Mencari keberadaan Ora yang telah mengambil anaknya Hei perempuan iblis Kembalikan anakku Terlihat Bayu pada perempuan tua yang telah mencuri bayinya Nenek Jungut hanya menyeringat Dia kemudian masuk ke dalam hutan Menelusuri jalan Stapat Dengan langkah cepat penuh amarah Bayu menyusul perempuan paru bayi itu Tidak diraukannya panggilan Haji Abdullah Jalan Stapat Di tengah hutan Belantara Sama persis dengan mimpi Yang Bayu alami beberapa waktu lalu Di kiri dan kanan jalan ini Terdapat pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi Diperkirakan umurnya sudah puluhan tahun Jalanan ini cukup gelap Hingga tanpa diketahui Tiba-tiba Bayu seolah merasakan Ada sesuatu yang mendekatinya Dan benar saja Dua orang anak buah Nenek Jungut Bertubu tinggi besar Menghentikan langkah kakinya Sebaiknya kalian menyingkir Hardik Bayu berapi-api Seketika ekspresinya berubah Begitu mengerikan Aura pembunuhan sangat terlihat Dari rona wajahnya Anak buah Nenek Jungut Yang bernama Johan dan Budi itu bergemi Mereka belum pernah melihat Amarah sebegitu menakutkan Nampaknya kali ini Bayu benar-benar murka Menghadapi dua orang sekaligus Tanpa sejata apapun Sepertinya bukan masalah Bukan kami Tapi kamu lah yang harus kami singkirkan Balas Johan dengan nada mementah Bayu melangkah cepat menurut Johan Hanya dalam satu kali pukulan saja Bayu telah mampu membuatnya terkapar Tak berdaya di tanah Melihat hanya dengan satu pukulan saja Bayu telah mampu mengalahkan Johan Budi menelan luda Ia bergedik tak kalah menyaksikan kejadian itu Luar biasa Bagaimana mungkin ia bisa sebat itu Gumam Budi Perbuatan Bayu berhasil membuatnya ketakutan Ia bergemi Dan kemudian berlari pontang panti Johan telah berhasil ditaklukkan Sementara Budi telah pergi Bayu melanjutkan perjalanannya Mengejar nenek Jumur Namun ternyata Haji Abdullah Dan beberapa warga lainnya ikut menyusul Malam itu semua yang dilihat Bayu Di dalam mimpi beberapa waktu lalu Terjadi secara nyata Jalanan setapak yang sepi diapit oleh ponjati Sama persis dengan mimpinya Jika benar lokasi ini sama persis dengan mimpinya Berarti di depan sana akan ada Sebuah telaga yang di tengahnya Tumbuhi bunga teratai Caya rembulan di malam satu surung Yang memberinya caya samar-samar Ditambah lagi suara anjing melolong Menambah kesan menyeramkan Benar saja Tidak lama Bayu tiba di sebuah telaga Di tengah-tengah terdapat benda bulat mengapu Di sekitarnya terdapat bunga teratai yang bermekara Caya bulan bernama menjadi satu-satunya penerang di malam itu Sama persis dengan mimpinya Sejorus kemudian Bayu terkejut bukan Mai Hatinya hancur seperti tercapi-capi Kalah mengetahui bahwa anaknya yang baru lahir itu Berada di atas benda mengapung tersebut Ironisnya Tanpa selai benampun yang membalut di tubuhnya Buru-buru Bayu mengampiri telaga itu Dan baru masuk ke dalamnya Langkah demi langkah ia berjalan Di dalam air berusaha menggapai benda bulat tersebut Untuk mengambil kembali anaknya Struktur tanah di dalam air cukup lembek Hingga beberapa kali Bayu terjebak akibat risa pelumpur Hal itu cukup menguras tenaga Rasa lelah mulai mengampiri Namun semua itu mampu dilewatinya Karena tidak ada yang lebih penting saat ini Selain menyelamatkan sang buah hati Bayu semakin ke tengah dan hampir menggapai benda bulat tersebut Suara tangisan Bayu yang belum sempat diberi nama itu Seolah memenuhi hutan belantara Semakin dekat Bayu menggapai sang anak Semakin tinggi pula debit airnya Separuh tubuh yang terdiam air Membuat Bayu menggigil kedinginan Jari-jari tangan mulai terlihat putih dan pucat Membuatnya seakan mati rasa Namun tiba-tiba saja Bayu seolah merasakan Ada sesuatu yang memegang dan menarik kakinya Ia mencoba menepisnya dengan cara menerjaan-reja Cara itu mampu memberi perlawanan Yang membuatnya terbebas dari cengkraman Tangan misterius itu Bayu kemudian melanjutkan kembali Misi penyelamatan sang buah hati Namun saat tangan mendak menggapai anaknya Sosok tangan itu kembali datang Dan memegang kakinya Tidak hanya satu Kini kedua kakinya berhasil ditangkap Tangan misterius yang entah dari mana datangnya Tangat tangannya itu semakin banyak Tidak hanya memegang kaki Dia juga mulai naik ke atas Memegangi pinggang dan bahu Kini separuh tubuh Bayu telah tertanam Di dalam lumpur di dasar telaga Hanya kekuatan tangan saja Yang bisa mengeluarkannya dari dasar telaga Tangan misterius itu Semakin menarik tubuhnya ke dalam lumpur Membuat air mulai naik ke atas leher Dan melewati kepala Hal itu membuat Bayu susah bernafas Dan tersedah Beberapa masuk ke dalam mulut Melewati tenggorokan Hanya kedua tangannya saja Yang bisa memberi syarat Dan melambai-lambai di permukaan air Berharap dengan cara seperti itu Ada yang melihat dan menolongnya Saat ajal terasa sudah di depan mata Dan napas hanya menyisahkan sedikit Di tenggorokan Amar-samar Bayu seolah melihat Bayangan pita menjulang tinggi Di atas permukaan Sosok itu mengelurkan tangan Dan menariknya keluar dari hisapan lumpur Tubuh yang terkulai dengan detak jantung melemah Bayu tergeletak di atas perahu Beruntung Haji Abdullah datang Tepat waktu dan menyelamatkannya Kalau tidak Mungkin Bayu telah pergi ke alam bakah Kedua telapak tangan Haji Abdullah diletakkannya Di atas dada Bayu Tekannya kuat-kuat Hingga berkali-kali Beruntung ngetakan yang ketiga kalinya Berhasil membuat tubuh Bayu terangkat Dan mengeluarkan sedikit air dalam mulut Ia pun sadar Dan terselamatkan dari kejadian Yang hampir saja merenggut nyawanya itu Alhamdulillah Kamu bisa diselamatkan Tutur Haji Abdullah Ia merasa lega karena bisa menolong Bayu tepat waktu Bayu mencoba memulihkan stamina Kemudian setelah dirasa cukup Ia pun beranjak dan ingin Segera menyelamatkan buah hatinya itu Tunggu Bayu Cegah Haji Abdullah Kenapa Haji Aku harus segera menyelamatkan anakku Ungkap Bayu Tidak Bayu Kamu hanya dikuasai oleh nafsu Lihatlah dengan jelas Tidak ada apapun di tengah telaga itu Ujar Haji Abdullah sembaring menunjuk Ke benda mengapung di tengah telaga itu Bayu tertegun Ya tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini Bagaimana bisa di tengah-tengah telaga Di atas benda bulat mengapung itu Hanya ada seekor gagak hitam Dan tidak ada bayi Wah Haji Bagaimana bisa ini terjadi Jelas-jelas tadi anakku Di atas benda mengapung itu Bungkas Bayu Nafsu Kamu hanya menggunakan nafsu Tapi tidak dengan pikiranmu Terang Haji Abdullah Bayu nampak bingung Yang tidak mengerti apa maksud dari ucapan Haji Abdullah Tanya bayu dengan ekspresi keheranan Nafsu ingin segera menyelamatkan anakmu Membuat kamu tidak bisa berpikir dengan baik Haji Abdullah kemudian mengampirinya Lalu kembali berbicara sembari tangan kirinya meletakkan di atas bau bayu Tenangkan dirimu Berfokuslah Kamu tentu ingat Mariam ibumu pernah berkata Bahwa perempuan itu membutuhkan keturunanmu Untuk menjadi tumbalnya Ketika anakmu masuk ke usia hakil balik Apa yang kamu lihat barusan Itu karena kamu dalam keadaan bersih Sehabis melaksanakan sholat malam Bayu baru memahami Keinginannya untuk segera membebaskan putrinya Membuatnya tidak bisa mengendalikan diri Sehingga dengan mudahnya Ia terjikbak dalam permainan perempuan itu Tapi Wak Kalimat bayu terhenti Perempuan itu bukanlah manusia biasa bayu Dia adalah iblis penghuni telah gat rata ini Salah-salah nyawamu akan menjadi taruhannya Foto ngaji Abdullah penuh penegasan Apa yang harus aku perbuat Wak Tanya bayu Pulanglah Bantulah dengan doa Saya akan masuk ke dalam telaga ini Insya Allah Jika Tuhan meridui Wak akan membawa putrimu kembali Tandas haji Abdullah Kemudian haji Abdullah Masuk ke dalam telaga itu Anehnya ia seolah berjalan di atas air Dan menuju benda bulat mengapung Lalu duduk bersilah di atasnya Sesuai perintah haji Abdullah Bayu segera pulang rumah Terlihat Mariam dan beberapa warga lainnya Menantikan kehadirannya Bagaimana bayu Dimana anakmu Tanya Mariam Pani Wajab belum nyusul Dan menyuruh bayu pulang bu Dia juga berjanji akan bawa pulang putri kami Jelas bayu pada Mariam Saat semuanya sedang dirudung gelisah Tiba-tiba terdengar suara dentuman Yang sangat keras diiringi Sebuah cahaya merah menyalah Mereka meyakini bahwa itu adalah Koparan api Yang berasal dari telaga teratai Kepanikan mulai terlihat Kekhawatiran akan nasib yang dialami Haji Abdullah membuat suasana menjadi tegang Namun Jurus kemudian kekhawatiran itu Sirna tak kalah melihat kehadiran Haji Abdullah di tengah kegelapan malam Sambil mengendong seorang bayi Yang ia sembunyikan Di balik sorbannya Namun tanpa disadari Seorang perempuan tua Dengan wajah hancur Dan terluka parah Tengah mengawasi Abdullah Hari ini kau bisa menyelamatkan anak itu Suatu saat nanti Aku akan datang lagi Setelah dia memasuki usia kembali Haji Abdullah menggerakkan bola matanya Ke arah hutan yang gelap Sepertinya ia mendengar suara itu Dan begitulah akhir dari ceritanya Semoga dari cerita ini Kita bisa ambil hikmahnya Oh iya Bagi kalian semuanya mempunyai cerita horror dan misteri Bisa langsung DM akun instagram saya Yang sudah saya sertakan di link deskripsi Saya memang dayun pamit undur diri Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh